Halo semuanya kembali lagi di channel garasius.id nah spesial kali ini gue akan mengunboxing barang ini yang sudah gue beli di salah satu aplikasi online ini adalah head unit dhd seri 4300 berukuran 7 inch nah apa saja fiturnya dan berapa harganya simak terus video ini sampai habis nah jadi gue ceritakan dulu ya alasan gue membeli head unit ini nah yang pertama adalah memang gue udah cukup lama ingin ganti head unit standar gue dengan yang model seperti ini nah tentunya gue dalam membeli head unit ya tidak bisa gambling nah walaupun sebenarnya ini juga bisa dikatakan gambling sih karena gue tidak cross check langsung mengenai barang ini lalu kemudian akhirnya gue memutuskan untuk membeli produk ini dari situs belanja online ya mungkin kalian banyak yang penasaran kira-kira apa namanya quality nya bagaimana terus juga worth it apa enggak untuk dibeli gitu loh awalnya gue juga ragu-ragu gitu kan untuk belanja di situs online ya karena disamping gue tidak bisa apa mengecek barangnya gue juga tidak tahu apa namanya tentang garansinya gitu loh nah tetapi yang perlu diingat adalah bahwa pedoman untuk belanja online itu ya salah satunya kita mengecek dari apa namanya ulasan para bayar sebelumnya rating ke toko itu bagaimana nah alhamdulillah gua memilih toko yaitu namanya apa namanya tokonya nama tokonya tuh persona audio itu yang beralamat di jakarta itu sudah cukup lama dan cukup apa ya namanya cukup bagus lah kalau gue lihat dari sekiranya karena dia memiliki followers yang cukup banyak sekitar 2800 dan kebanyakan dari apa bayar-bayar sebelumnya dari konsumen sebelumnya ya mereka puas dengan pelayanan toko itu gitu loh nah kita lanjut ya nah untuk harga audio ini sendiri untuk harga unit ini sendiri itu tuh sangat worth it ya lebih-lebih kalau kalian nih para kaum mahasiswa yang ingin mencari atau ingin memiliki head unit dengan usaha kalian sendiri ini bisa salah satu jadi recommended buat kalian karena selain harganya murah barang ini juga bagus kualitasnya jadi bisa dibilang dia murah tapi tidak murahan kualitasnya gitu loh nah dia disini sudah ada fitur mirror linknya juga disini juga ada apa namanya selain mirror link dia sudah touch screen sudah bisa memutar apa video ada radio setreo remote control jam usb nah usb nya itu ada disini nah itu usb nya ada disitu terus selain itu ada sim buat sd card nah sd card sd card sd card sd card head unitnya kurang lebih seperti ini ya ini masih segelan juga ini ada soket yang bisa di koneksikan ke mobil nah head unit ini akan gue aplikasikan ke mobil gue yaitu syrion tahun 2012 nah ini disini masih ada segelnya dan gue belum ngebuka segel ini sampai gue balik ke bogor atau ke rumah gue nah kenapa gue milih kirim ke semarang karena disatu sisi gue masih di semarang dan yang kedua gue rasa akan lebih efektif jika gue memasangnya langsung ke toko aksesoris mobil yang mungkin mereka bisa diminta tolong untuk memasang head unit ini nah apakah bisa plug and play pertanyaannya seperti itu nah tentu tidak karena apa head unit standar sedan itu sudah double din dan dia tidak ada apa penyangganya maka gue harus menambahkan frame lagi untuk mengaplikasikan head unit ini tapi itu tidak masalah itu frame nya bisa didapatkan di toko aksesoris mobil nah sebentar gue turunin dulu head unit nya ya biar kalian bisa melihat nah ini dia bentuknya itu kurang lebih seperti ini ini seperti ini nah dia sudah touch screen terus di apa belakang sini itu ada soket untuk di sambungkan ke audio jadi bagi kalian yang mobilnya sudah dilengkapi dengan audio tambahan itu bisa langsung dikondisikan ke sini nah lalu kita dapat apa saja sih dari si head unit ini katanya ada remote control nya benar atau tidak terus ada bukunya benar atau tidak kita lihat ya nah jadi selain kabel ini ini selain kabel ini nah di dalam kardus nya kita juga mendapatkan ini satu buah remote ya untuk mengontrol si head unit ini lalu kemudian ada buku manual lalu selanjutnya ada ini kartu garansi ya betul sekali jadi sudah lengkap nah kita kembalikan dulu seperti semula nah terus kita berikan dulu oke selanjutnya yang botol gue bahas berapa sih harga dari head unit ini ya untuk secara harga kalau kita bicara secara harga itu tidak terpaut mahal ya karena head unit ini tidak nyampe harga 1 juta itu tidak nyampe nah itu ya silahkan kalian tanyakan ke pihak penjual langsung lalu aplikasi Tokopedia itu nama tokonya audio perdana kalian bisa tanyakan disitu dan kalian bisa juga menanyakan kira-kira kira-kira bagaimana sih barang ini kondisinya gitu loh nah itu bisa dibilang bagus atau tidak terus juga kalian bisa mengetahui respon dari pelanggan-pelanggannya dengan cara kalian bisa melihat sendiri oke nah oh ya satu lagi head unit ini ini sudah support audio steering switch jadi bagi kalian yang apa memiliki mobil yang sudah ada audio steering switch nya itu kalian bisa mengoneksikannya ke sini tanpa harus apa namanya menambah soket lagi ini head unitnya sudah gue packing lagi ke dalam kardusnya nanti akan ada part 2 dari si head unit ini setelah gue melakukan pemasangan di mobil gue jadi rencananya gue akan masang di mobil gue dulu ya kan gue akan beli frame nya dan gue akan beli kamera mundurnya kita lihat nanti setelah pemasangan insyaallah videonya akan tayang dalam jangka waktu ya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi lah kenapa lama gue mohon maaf sebelumnya karena di satu sisi gue masih ada tanggungan tugas dari intansi dan yang kedua gue juga belum bisa balik ke Bogor karena masih diterapkannya PSBB mungkin nanti kalau apa namanya jalan sudah dibuka dan situasi sudah memungkinkan gue akan upload video untuk sesi pemasangan oke ditunggu saja videonya di channel youtubegarasiruis.id terima kasih sudah menonton part 1 ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan komen jika kalian belum dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya cukup sekian dari gue video part 1 nya oh ya dan bagi kalian yang ingin atau yang sedang mencari head unit dengan budget yang terjangkau gue saranin ini tapi gue akan bisa memberikan review gue sepenuhnya setelah gue memasang head unit ini di mobil gue oke terima kasih sudah menonton channel ini saksikan nanti part 2 nya di channel garasiruis.id bye 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 bye